Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel berbagi ilmu dan pada video kali ini saya akan membahas gamepad dari brand rexus yaitu GX300 ataupun GX400 yang terbaca double di game IEFC24 ya jadi mungkin ada beberapa game yang baru ketahuan IEFC24 jadi ada kalanya si gamepad ini itu dia terbaca double jadi ada 2 ya saya gak tau di GX400 pun akan terbaca 2 kali cuma saya baru menemukan di GX300 karena tadi saya coba di GX300 itu terbaca double jadi sebelumnya dia pernah nanya ke saya bang kenapa gamepad saya ketika di IEFC dia malah terbaca double nah saya udah curiga kemungkinan dual koneksinya aktif jadi si bluetoothnya aktif si kabelnya juga aktif seperti ini contohnya saya akan arahkan ke layar monitor atau TV nya nah teman-teman hatikan disitu ada 3 buah gamepad yang terbaca ya yang atas 2 yang bawah 1 tuh yang klasik ya ada tulisan klasik disitu saya coba zoom ya yang klasik itu punyanya GX400 tuh tapi dia normal masih kebacanya 1 dia bisa kanan-kiri ya tapi kalau misalkan si GX300 ini terbacanya double dia padahal dia cuma 1 gamepad nah perhatikan tuh saya geser ke sini dia ikut ya 2 kali ini kalau misalkan teman-teman mau masuk ke menu pasti loncatnya 2 kali kita coba masuk ke menu nya nah saya coba tekan ke bawah dia loncat ke manager career lanjutkan ke ultimate saya ke atasnya dia ke kick off tapi kalau misalkan kontrolnya pakai GX400 yang tadi terbaca normal cuma 1 dia pastinya normal harusnya tuh nah ini PR nya adalah si gamepad ini ya atau penyebabnya adalah si gamepad ini itu dia terbaca dual koneksi jadi si bluetooth nya aktif si kabel nya juga aktif kemudian besar gini kondisinya teman-teman lagi main nih lagi main pakai stick ini tiba-tiba stick nya lowbat misalkan ya terus teman-teman iseng nyolokin nyolokin si apa si kabel nya maka si gamepad ini akan otomatis terbaca 2 karena kalau misalkan kita cek di bagian USB kontrol gamepad setup nya ya dia terbaca sebagai 2 ini disini ada kontrol Xbox 360 ya yaitu si GX300 perhatikan kemudian yang bawahnya ada wireless controller ini si GX300 juga kalau yang satu lagi yang tadi bluetooth X input compatible input device itu punyanya si GX400 ya inilah yang menyebabkan kenapa si gamepad GX300 atau mungkin di gamepad yang lainnya yang punya dual connection dia terbaca 2 kali nah solusinya gimana kalau misalkan kita menormalkan lagi berarti teman-teman jangan pakai dual koneksi kalau misalkan mau pakai kabel ya solusinya teman-teman ini cabut dulu aja saya akan coba cabut kabelnya ya kita coba cabut kabelnya nah kita akan coba cek statusnya di USB gamepad tadi dia harusnya sekarang kebaca cuma satu dia cuma kebaca sebagai wireless controller dan disini udah kembali normal kalau kita kick off ya dia tinggal tinggal satu aja sticknya tuh dia kebacanya sebagai itu Daxa itu cuma profile ya profile si gamepadnya ya ini bisa bisa saya switch lagi kok namanya tuh ada GX300 disini cuma semacam kayak profile aja nah ini udah normal lagi jadi buat teman-teman yang ngalamin gamepadnya terbaca dua kali coba pakai salah satu koneksi kalau misalkan koneksinya awalnya bluetooth terus teman-teman ada niat ngecharge sambil dimainkan dan dicolokannya ke PC USB PC itu matikan dulu si bluetoothnya caranya tinggal tekan ini tombol home agak lama nih sekitar 10 detik sampai dia benar-benar mati nah dia akan hilang ketika dia hilang misalkan teman-teman mau ganti koneksi kabel baru masukkan yang ini port USBnya type C makanya dia akan normal karena kalau misalkan teman-teman awalnya tadi bluetooth terus dia dihubungkan dengan kabel langsung tanpa dia matikan koneksi bluetoothnya maka akan terbaca double gitu ya nah kita akan coba cek di GX400 ini saya coba cabut ini kan awalnya dia pakai koneksi bluetooth nih bluetooth cuma satu ada kebaca klasik tuh saya coba hubungkan dengan port USB type C dia akan terbaca nah kalau disini dia pindah otomatis si GX400 itu dia lebih bisa ngedeteksi jadi walaupun si bluetoothnya aktif tadi begitu dia dihubungkan ke kabel dia langsung pindah secara otomatis menghubungkan bahwa ini koneksinya jadi kabel gitu sedangkan ini yang kedip-edip menandakan dia terhubung ke USB port semacam kayak tanda-tanda charging dia kalau saya cabut otomatis hilang disitu dia muncul lagi itu sebagai wireless kalau si GX300 enggak tadi begitu kita hubungkan dari bluetooth ke koneksi kabel dia bluetoothnya aktif kabelnya aktif jadi harus mematikan secara manual gitu ya jadi itulah penyebab kenapa si gamepad itu bisa terbaca double dan itu sangat enggak nyaman kalau misalkan double kadang si GX300 karena dia ada touchpadnya dia bisa berlaku input untuk controller sebagai mouse dan keyboard gitu ya jadi ya mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan teman-teman ketika gamepad dihubungkan kok bisa terbaca sebagai dua kali cek dulu koneksinya kalau di GX400 di GX400 itu dia tadi normal ketika dihubungkan dengan bluetooth dia jadi satu ketika dihubungkan dengan kabel langsung dia berpindah koneksinya dari bluetooth ke kabel gitu ya oke mudah-mudahan informasinya bermanfaat buat teman-teman yang suka boleh like tentunya boleh subscribe juga sampai ketemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati